Pada hari kedua, kegiatan operasi pasar yang diadakan oleh pemerintah kota Jambi bekerja sama dengan perumpulok Jambi guna mengendalikan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok celang natal dan tahun baru terus dipadati oleh masyarakat untuk mengantri dan mendapatkan sembako dengan harga yang murah Kegiatan operasi pasar di hari kedua yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Jambi bekerja sama dengan perumpulok Jambi pada Jumat 23 Desember 2022 dilaksanakan di beberapa titik yang ada di kota Jambi Ada pun titik lokasi operasi pasar yakni Toko TPID Pasar Angso Duo, Toko TPID Pasar Talang Banjar, Tugu Kerisi Ginjai Kota Baru, dan Tugu Juang Dalam kegiatan operasi pasar ini, Kepala Disperindah Kota Jambi, Yon Heri, dan Pimpinan Wilayah Bulokan Wiljambi, De Frizal serta manajer SJPP Bulok Jambi, Lutfi Barus, turut meninjau secara langsung jalannya operasi pasar yang diselenggarakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, Yon Heri menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini ialah untuk menekan angka inflasi mencelang Natal dan Tahun Baru Dengan Bulok dan Giljambi melaksanakan operasi pasar, terutama untuk komoditas tersebut Nah kita melihat kecenderungan harga dua komoditas ini cenderung naik, apalagi menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru Nah sehingga beberapa pemerintah, Kota Jambi, Kepala Dinas Perindah ini dibantu oleh Bulok untuk memaksanakan operasi pasar, kedua komoditas tersebut dengan harga sesuatu sehingga masyarakat mendapatkan harga barang, kedua barang tersebut, menjadi barang yang kurang sebanding barang-barang masyarakat Sementara itu pimpinan wilayah Bulokan Wiljambi, De Frizal mengatakan bahwa dari hasil tinjauannya, kegiatan operasi pasar ini berjalan dengan lancar sampai saat ini Kemudian untuk beras yang disiapkan dalam operasi pasar ini sebanyak 30 ton dan minyak goreng sebanyak 20.000 liter Beras yang disiapkan dalam pemakaman, kita akan memasakkan bahagian yang awet kita untuk membangun titik, untuk membangun sebuah dunia, untuk membangun titik, untuk membangun titik, Bolog siap dan pemuditnya yang dicukup, bersiapkan sehingga kita juga menyiapkan jadera barang dan kita lihat orang mana yang kita pahang, sehingga pasangan berusaha tersebut, jadi perjalanan yang bernakar sampai dengan harga sesuatu Berapa bagi yang kita siapkan? Kalau untuk beras premium sebanyak 34. Ada pun harga yang dijual yakni beras premium 10 kg seharga Rp90.000, beras 5 kg Rp45.000, dan minyak goreng 1 liter Rp12.000. Sandi, Cek TV, melaporkan.